Pena Wasiat Jelit 41. Saat itu, Ong Peng sekalian sudah mempunyai rasa percaya yang sangat besar terhadap kemampuan Cus Yau Hang. Begitu mendengar peringatan tersebut, mereka segera menyebarkan diri sambil mempersiapkan senjata masing-masing. Siapa di situ Cus Yau Hang segera membentak keras. Dari atas sebatang pepohonan besar kurang lebih tiga kaki di hadapan mereka segera berkumandang suara tertawa tergelak yang amat nyering. Tajam amat pendengaranmu. Di tengah hubusan angin tajam yang membelah angkasa, dari atas pohon tersebut nampak dua orang lelaki berbaju serbah hitam melayang turun ke bawah. Cus Yau Hang segera menjura, lalu tegulnya, apakah hanya kalian berdua? Dua orang itu tidak menjawab, mereka berjalan pelan-pelan menuju ke hadapan anak muda itu. Gerak gerik kedua orang itu ternyata sama dan bersamaan, bahkan sewaktu melangkah dan ayunan tangannya pun sama, sehingga sepintas lalu seolah-olah mereka adalah satu orang yang sama. Dengan kening berkerut, Cus Yau Hang berpaling ke arah Hongpeng, kemudian tanyanya. Kedua orang ini mempunyai gerak gerik yang sangat aneh, kenalkah kau dengan mereka berdua? Hongpeng segera menggelengkan kepala, sementara itu sepasang lelaki berbaju hitam tersebut baru menghentikan langkahnya setelah berada lima depa di hadapan Cus Yau Hang. Terdengar lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kiri berkata dengan suara dingin. Kami dua bersaudara amat jarang berkelana dalam dunia persilatan, orang yang kenal dengan kami pun tidak banyak, jadi kalian tak perlu berpikir memeras otak. Tolong tanya siapakah kalian berdua? Wusan siang set. Mendengar nama tersebut, Hongpeng menjadi tertegun. Jadi kalian, kenapa tukas lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kanan sambil tertawa dingin, memangnya kasih bocah muda juga tahu tentang kami berdua? Aku sudah pernah mendengar tentang nama kalian, bukankah kamu berdua sudah hampir 20 tahun lamanya mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan? Kami hanya mengasingkan diri dan belum mati, tentu saja dapat munculkan diri kembali kata lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kiri. Kong Chu Ongpeng segera berkata, 30 tahun berselang Wusan siang set sudah termasuhur sebagai pembunuh kejam dalam dunia persilatan, tapi sudah hampir 20 tahun lamanya mengasingkan diri dari keramaian dunia, sungguh tak dinyana pada malam ini kita dapat bersuamuka dengan mereka. Kalau cuma berjumpa saja tak menjadi soal, tapi yang penting apakah akibatnya setelah perjumpaan ini? Tampak mereka seperti sedang mencari gara-gara dengan kita semua. Tapi kita toh agaknya belum pernah mengikat tali permusuhan dengan orang-orang itu. Yee, belum pernah, kita belum berumur 30 tahun, jangan toh bermusuhan atau mempunyai ikatan dendam, bertemu muka pun belum pernah. Kalau begitu, coba tanyalah kepada mereka, apa maksud tujuannya datang kemari? Ongpeng mengiakan, dia segera berpaling ke arah dua orang lelaki berbaju hitam itu, kemudian menegur. Tentunya kalian berdua sudah mendengar bukan? Yee, sudah. Penghadangan yang kalian lakukan tentunya disertai dengan suatu tujuan bukan? Benar sahut lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kiri, tinggalkan batok kepala Kongcu kalian. Mendengar perkataan itu, Ongpeng segera tertawa. Tahukah kalian, siapakah Kongcu kami ini serunya? Perduli siapakah dia, kami hanya menginginkan batok kepalanya saja. Seng Hong dan Hua Wan segera maju selangkah ke depan, tangan kanan mereka sudah meraba di atas gagang pedang masing-masing. Senyumaan lembut masih tetap tersungging di ujung bibir Cus Yau Hong, dia hanya mengawasi kedua orang lelaki berbaju hitam itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ongpeng mendehem pelan, lalu katanya. Kalian berdua menginginkan batok kepala Kongcu Karni, tentunya hal mana disertai suatu alasan bukan? Kau masih muda dan tak tahu urusan, selamanya bila Wusansiang Set ingin membunuh orang, maka orang pun kubunuh, selamanya tak pernah disertai dengan alasan apapun. Ongpeng menghela nafas panjang. Aai, Kongcu kami paling menghormati orang tua yang punya nama dan kedudukan, tapi sayang sekali kera kerja kalian berdua tidak mencerminkan ketuanan kalian, maka kami pun rasanya tak perlu menghormati manusia semacam kalian ini. Lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kiri itu menjadi naik pitam segera teriaknya, kami datang untuk membunuh orang, bukan minta dihormati kalian. Loh Ji, mari turun tangan. Lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kanan itu segera menghiakan, mendadak dia maju melangkah dan menerjang ke arah Chus Yau Hong, tangan kanannya diayunkan ke muka melancarkan sebuah cengkeraman. Seng Hong dan Hua Wan segera bertindak, pertama sepasang pedang mereka dilontarkan kemudian secepat sambaran kilat membabat ke tangan orang berbaju hitam itu. Ternyata gerak-gerak kedua orang berbaju hitam itu bagaikan satu manusia yang sama, dalam melakukan tindakan apapun semuanya bersamaan waktunya. Setelah lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kanan melancarkan serangannya, orang berbaju hitam yang berada di sebelah kiri pun ikut melancarkan pula serangannya. Tapi arah serangannya ditujukan kepada Seng Hong, mendadak orang berbaju hitam yang ada di sebelah kanan itu menarik tangan kanannya ke belakang dengan demikian ancaman pedang dari Seng Hong serta Hua Wan pun mengenai sasaran yang kosong. Tapi serangan si orang berbaju hitam di sebelah kiri yang menyerang ke arah Seng Hong, justru menggunakan kesempatan tersebut untuk menerobos masuk ke dalam dan langsung mengancam di atas lengan kanan orang Syed Si Seng tersebut. Seng Hong ingin menggerakan pedangnya untuk menyelamatkan diri, tapi tak sempat, maka dengan cepat dia menyelingap ke samping sambil mengayunkan tangan kanannya, setelah itu secara tiba-tiba dia melompat mundur sejauh lima depa. Kerjasamanya dengan Hua Wan memang sangat bagus, sementara Seng Hong terdesak Hua Wan segera mengayunkan pedangnya melancarkan bacokan kilat untuk mendesak mundur ancaman lawan. Tak selang berapa saat kemudian, Wu San Siang Set telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan kedua orang bocah tersebut. Empat orang mempunyai kerjasama yang baik untuk masing-masing kelompok, sepasang pedang kedua bocah itu saling bantu-membantu melepaskan serangan maut, sementara sepasang tangan Wu San Siang Set pun memainkan suatu pertahanan yang kokoh. Cus Yau Hang segera mundur beberapa langkah ke belakang untuk menonton jalannya pertarungan itu. Ong Peng dan Tan Heng pun tidak turun tangan, mereka hanya menyaksikan jalannya pertarungan tersebut dari sisi kalangan, seakan-akan pertarungan mana tak ada hubungan dengan mereka berdua. Permainan pedang Seng Hong dan Hua Wan ternyata di luar dugaan lihainya bukan kepalang. Perubahan jurus serangan yang dipergunakan kedua orang itu sedemikian kokohnya sehingga permainan serangan dari Seng Set hampir semuanya berhasil ditahan. Ong Peng sekalian yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa kagum sekali. Baru pertama kali ini Cus Yau Hang melakukan pertarungan secara resmi semenjak dia membentuk kelompok baru ini. Kerjasama yang begitu rapi dan kuat dari kedua orang bocah pedang itu pun sama sekali di luar dugaan Cus Yau Hang. Tapi paling tidak Seng Set sudah dibikin tergerak juga perasaan hatinya sehingga merasa begitu berdebar keras. Kali ini baru pertama kali mereka munculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan setelah sekian lama mengasingkan diri, siapa sangka mereka telah berjumpa dengan musuh yang begitu tangguh. Sasaran yang sesungguhnya belum lagi turun tangan, dua orang bocah pedang yang mengawal lawan pun sudah sanggup membendung dirinya. Tak selang berapa saat kemudian kedua belah pihak telah saling bertarung 50 gebrakan lebih namun posisinya masih tetap seimbang dan sukar untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mendadak Wu San Siang Set mundur selangkah secara berbareng kemudian menarik kembali serangannya. Seng Hang dan Hua Wan pun ikut menarik kembali serangan pedangnya sambil berjaga-jaga. Tan Heng dan Ong Peng yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi arena diam-diam merasa malu sendiri, pikirnya. Sungguh tak ku sangka kalau kedua orang bocah pedang yang masih muda ternyata memiliki ilmu silat yang luar. Biasa, Pei Kau betul-betul suatu perkumpulan besar yang tak boleh dianggap penteng. Cus Yau Hang pun merasa puas sekali, ia tak sayangnya mewariskan jurus pedang yang diperolehnya dari kita pedang tanpa nama kepada orang ini. Tujuan yang utama tak lain adalah ingin menambah kepandayan silat mereka. Namun di dalam kenyataannya, selama berlangsungnya pertarungan antara Seng Hang dan Hua Wan melawan Wu San Siang Set tadi, mereka berdua sama sekali tidak menggunakan jurus pedang yang diajarkan Cus Yau Hang kepada mereka walaupun hanya satu jurus pun. Hanya dengan jurus pedang latihan mereka sendiri saja yang dipakai, mereka sudah sanggup untuk membendung serangan demi serangan dari Wu San Siang Set. Dari sini dapat diketahui kalau kepandayan silat mereka sesungguhnya telah mencapai ketingkatan yang luar biasa. Tiba-tiba saja Cus Yau Hang merasakan bahwa organisasi yang dipimpinnya sekarang sebenarnya merupakan suatu organisasi muda yang sangat tangguh kekuatannya, sekalipun orang-orang yang dipimpinnya masih muda semua, namun sesungguhnya mereka adalah sekelompok jago-jago lihai kelas 1 di dunia. Apa yang diucapkan Uilo Pangcu memang benar, pihak Kei Pang dan Pei Kau telah memberikan anak buahnya yang paling tangguh dan paling bagus kepadanya. Kelompok anak-anak muda ini sekalipun jumlahnya tidak terhitung banyak namun dalam hal ilmu silat maupun semangat, boleh dibilang mereka merupakan suatu organisasi kecil kelas 1 yang belum pernah dijumpai sebelumnya di dalam dunia persilatan. Tanpa terasa sekulung senyuman manis tersungging di ujung bibir Cus Yau Hang, Usan Siang Set saling berpandangan sekejap, kemudian lelaki yang berada di sebelah kiri berkata, Kalian dua orang bocah cilik siapa namamu? Cus Yau Hang menunjukkan sikapnya sebagai seorang kongcu, dia hanya tersenyum tidak menjawab. Seng Hang memandang ke wajah Cus Yau Hang, kemudian, baru jawabnya. Kelewat banyak yang kau tanyakan, kami tak lebih cuma dua orang kiamtong dari Kongcu, manusia tak ternama dalam dunia persilatan. Lelaki berbaju hitam yang berada di sebelah kiri itu segera mendengus dingin, ujarnya. Sudah hampir 20 tahun lamanya kami dua bersaudara mengasingkan diri di tempat yang terpencil, selama puluhan tahun tak pernah membunuh orang lagi, ada sementara di antaranya kami pun tak tega untuk membunuhnya, benar ilmu pedang yang kalian berdua miliki terhitung sangat lihai, akan tetapi lohu merasa tak tega membunuh kalian. Apakah kalian berdua tidak takut ada sambaran geledek yang memutuskan lidah kalian tukas hoawan tiba-tiba? Bocah cilik, kau anggap lohu benar-benar tak sanggup membunuh dirimu tanya lelaki berbaju hitam yang ada di sebelah kiri dengan suara dingin. Aku bisa memberitahukan kepada lociampu berdua, bahwa selama pertarungan tadi kami masih mempunyai banyak sekali jurus-jurus pembunuh yang belum sempat dikembangkan. Justru karena kalian berdua tidak melancarkan serangan keji, maka kami pun sengaja berbelas kasihan dengan tidak mengeluarkan jurus-jurus serangan yang tangguh pula. Apa yang diakatakan memang bukan cuma gertak sambal belaka, sebab jurus pedang yang diajarkan Cus Yau Hang kepada mereka memang merupakan jurus-jurus serangan aneh yang mahasakti dari dunia persilatan. Bila mereka sampai menggunakannya maka kecil harapannya bagi Wu San Siang Set untuk bisa menduganya secara baik. Agak tertegun juga Wu San Siang Set setelah mendengar perkataan itu, untuk sesaat mereka sampai termangu. Akhirnya lelaki baju hitam yang berada di sebelah kanan menghela napas panjang, kemudian katanya. Loh Toa orang baru akan menggantikan generasi lama, hari ini kita benar-benar sudah jatuh kecundang di tangan orang. Loh Ji, menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lelaki baju hitam yang berada di sebelah kiri balik bertanya. Lelaki baju hitam di sebelah kanan itu segera tertawa getir. Kalau tidak pergi mau apa lagi? Tugas tersebut tak mungkin bisa kita selesaikan. Loh Ji, menurut anggapanmu, apakah kita masih bisa pergi dari sini dengan selamat? Kongcu kami selamanya berjiwa besar selasenghang cepat, silahkan berdua pergi meninggalkan tempat ini. Kongcu kami tak nanti akan menghalangi perjalanan kalian. Lelaki baju hitam yang berada di sebelah kiri itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Loh Ji, masih ingatkah kau, sebelum kita berangkat kemari telah minum secawan arak? Kenapa? Apakah di dalam arak itu terdapat sesuatu yang aneh? Benar, arak tersebut adalah arak beracun. Jika kita tidak berhasil mendapatkan batok kepala dari kongcu mereka, sebelum Fajar menyingsing nanti, racun itu akan mulai bekerja. Loh Ji segera berkerut kening. Loh Toa katanya, aku merasa sedikit tidak habis mengerti, kenapa mereka harus bersikap demikian terhadap kita. Agar kita mati. Bila kita mati, apa manfaatnya bagi mereka besar sekali manfaatnya. Sekarang apa yang mereka bicarakan merupakan apa yang ingin diketahui oleh Chus Yau Hong, maka dia segera memasang telinganya secara baik-baik untuk mendengarkan pembicaraan tersebut dengan seksama. Loh Toa dari Wu San Siang Sat segera menghela nafas panjang. Arak Aai, bila kita mati, maka kematian kita akan membangkitkan hawa amarah dari Wu San Popo. Apostrofe. Soal ini aku tahu, tapi yang membunuh kita akan bukan Cuceng Cu seru loji cepat. Inilah yang dinamakan siasat melimpahkan bencana kepada orang lain, mereka telah mempersiapkan segala sesuatunya secara sempurna, lagi pula dengan cepat kabar berita ini akan tersiar sampai ke puncak Sin Li Hang di Bukit Wu San. Padahal Cuceng Cu tidak berniat untuk membunuh kita, persoalan ini harus diusahakan agar jangan sampai diketahui Popo, kita harus berusaha sedapat mungkin agar siasat keji mereka ini jangan sampai bisa terlaksana. Seng Lotoa segera tertawa getir, katanya, sekarang, sekalipun mereka bersedia melepaskan kita, kita pun tak akan sempat untuk mengirim kabar tersebut ke atas puncak Sin Li Hang, karena nyawa kita berdua sudah tinggal beberapa kentongan lagi. Cus Yau Hang yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut segera merasa kalau ia tak bisa berpeluk tangan belaka, maka sambil maju dua langkah ke depan selanya. Saudara berdua, bila mana kalian percaya dengan aku, tak ada salahnya kalau kita rundingkan bersama persoalan ini. Dirundingkan bersama tanya Seng Lotoa. Benar, misalnya racun keji yang mengidap dalam tubuh kalian berdua, mungkin kami dapat membantu kalian untuk memunahkannya, atau bila kalian berdua masih ada persoalan yang tak bisa diselesaikan, kami pun bersedia untuk membantu kalian untuk menyelesaikannya, cuma dibalik kesemuanya ini masih ada sebuah syarat yang paling penting. Syarat apa? Berbicara terus terang saja, hanya sepatah kata bohong saja, kemungkinan besar akan membengkalaikan urusan. Besar dan mencelakai kalian berdua, meski itu pun bakal mempengaruhi kami juga. Lotoa dari Wu San Siang Set itu termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya. Aku adalah Sim Cheong, 30 tahun telah ditaklukan oleh Wu San Popo dan ditugaskan menjaga istananya di puncak Sin Li Hang. Selama puluhun tahun terakhir ini kehidupan kami selalu tenteram dan penuh kedamaian. Bukan saja kami telah melupakan ilmu silat, jadi orang pun agak malas, tapi kami masih tetap berambisi besar. Kami masih mengira dunia persilatan setelah 30 tahun kemudian masih tetap merupakan dunianya kami. Cu Siao Tong mendahem pelan menukas pembicaraan Sim Cheong yang belum selesai, kemudian katanya. Sim Lotoa lebih baik kita tak usah memperbincangkan persoalan semacam itu, aku hanya ingin tahu kenapa secara tiba-tiba kalian meninggalkan istana Sin Li Hu dan datang ke kota Siang Yang untuk membunuh kami. Sim Cheong tertawa getir. Sebenarnya hal ini berdasarkan maksud baik Popo, ketika ia menyaksikan kami sudah hampir 30 tahun lamanya hidup terpencil di atas puncak bukit tanpa meninggalkan barang selangkah pun, maka beliau pun menitahkan kepada kami berdua agar berlibur selama tiga bulan dengan berpesiar ke bawah bukit, sungguh tak disangka kami telah berjumpa dengan seorang sahabat karib kami yang secara diam-diam telah meracuni arak yang kita minum, dalam keadaan begitulah kami dipaksa untuk datang kemari membunuh kau, soal pertama, kami dua bersaudara masih mempunyai kesombongan dan kejumawaan seperti 30 tahun berselang, kami merasa tiada persoalan sulit yang tak bisa kami selesaikan, kedua, kehidupan kami pun sudah terancam maka permintaan mereka pun lantas kami luluskan. Oh oh, kiranya begitu, jadi kalian berdua hanya diperalat orang saja kata Cu Siow Hong. Tapi kenyataan sekarang, ilmu silat yang dimiliki dua orang saudara kecil ini terlalu hebat sehingga membuat tujuan kami tak bisa tercapai, tapi yang paling penting lagi adalah kami telah memikirkan persoalan ini dengan seksama, makin dipikir kami merasakan kesemuanya semakin tidak beres, 30 tahun hidup terpencil di Bukit Wusan membuat hawa pembunuh kami telah lama punah, ambisi kami juga terkendali, kami paham akan keadaan yang sesungguhnya, kami rasa sekalipun harus mati keracunan juga tidak seharusnya tanpa sebab datang kemari mencari dirimu. Kalian berdua bisa mempunyai ingatan mulia, hal ini sungguh membuat aku merasa berterima kasih sekali. Setelah bertarung melawan dua orang pembantu Cheng Chu, kami baru merasa bahwa sebenarnya kami dua bersaudara telah ditipu orang, sebenarnya care semacam ini merupakan suatu care pembunuhan secara halus. Oh oh oh, tanda petik. Mungkin mereka sudah tahu kalau kami bukan tandingan dari Cheng Chu, maka mereka pun lantas menyusun rencana dengan mengorbankan nyawa kami berdua agar bisa memancing kedatangan Wusan Popo. Walaupun Chu Xiaohang tidak tahu siapakah gerangan manusia yang bernawa Wusan Popo itu, tapi menyaksikan sikap menghormati yang terpancar keluar dari wajah Sim. Ciong, dapat diduga kalau orang itu pasti seorang jagoan yang luar biasa. Maka dia lantas berkata kembali, Wusan Popo adalah seorang bulim Ciam Pua, masa dia bisa ditipu secara gampang. Rencana mereka telah diatur secara teliti dan sempurna, seandainya kami berdua tidak berhasil membongkar rahasia mereka secara kebetulan, kemungkinan besar nyawa kami berdua benar-benar telah terluka di tangan Cheng Chu, bila sampai demikian, berarti apa yang mereka harap pasti akan tercapai pula dengan sendirinya. Masih untung kalian berhasil membongkar rencana keji mereka tepat pada waktunya. Kini rahasia tersebut sudah dapat diketahui, cuma kami tak mampu untuk mengirim kembali kabar tersebut ke Bukit Wusan. Apakah racun yang bersarang di tubuh kalian berdua masih mungkin ditolong? Bila dapat berjumpa dengan Popo, aku percaya dia masih sanggup untuk memunahkan pengaruh racun yang mengendon dalam tubuh kami, persoalannya sekarang adalah kami sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk dapat berjumpa lagi dengannya. Simlotoa mempunyai usul bagaimana? Asal kami dapat melakukannya, pasti akan kami lakukan sedapat mungkin. Kami sih sudah pasti mati, tapi sampai mati pun kami tak akan membuat rencana mereka berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan. Tapi bagaimana pula caranya untuk merusak rencana mereka itu dan jangan sampai membuat umusan Popo menaruh kesalahpahaman terhadap kami? Dengan suara rendah Simchong berkata, Lohu akan memberitahukan sebuah rahasia kepadamu, di kemudian hari bila kalian bertemu dengan Popo maka katakanlah kepadanya, dia pasti akan mempercayai perkataanmu. Aku akan mendengarkan dengan seksama. Dengan suara yang sangat lirih Simchong segera memberitahukan suatu rahasia, sedemikian rendahnya suara itu sehingga hanya Chus Yauhang seorang yang dapat mendengar. Selesai mendengarkan rahasia tersebut, Chus Yauhang segera manggut-manggut, katanya, aku telah mengingatnya baik-baik. Mendadak Simchong mempertinggi suaranya, berseru kembali. Chus Yauhang, kau kelewat muda, sedangkan Lohu sudah tua sekali, di antara kita terdapat suatu perbedaan umur yang amat besar sekali, Lohu tidak memahami asal-usulmu, juga tidak memahami watakmu, tapi setelah bertarung dengan kedua orang kiamtongmu tadi, kami pun dapat menyimpulkan satu hal. Soal apa? Kalian semua adalah jago-jago muda yang rata-rata berkepandaian sempurna kalau pelayannya, saja sudah begitu lihai, apalagi majikannya ini membuktikan juga kalau ilmu silat yang sudah diturunkan generasi selanjutnya. Makin lama telah berubah makin lihai, membuat orang merasakan suatu perubahan yang luar biasa. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, cuma anak muda biasanya memang menghidap satu penyakit yang sama, yakni jumawa, tekebur dan tinggi hati ohooh. Tanda petik. Kalian jangan memandang rendah kemampuan sin lihau, kepandaian silat yang dimiliki wusan popo sudah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa, 12 orang dayangnya saja sudah memiliki kepandaian yang lihai, bila suatu ketika sampai terjadi bentrokan, maka akibatnya pasti akan mengerikan sekali. Kami pasti akan melaksanakan semua tindakan dengan berhati-hati dan seksama. Hanya berhati-hati dan seksama masih belum cukup, yang paling penting adalah sikap merendah dan sabar kata Sim Cheong. Wusan Popo adalah seorang yang beratak berangasan, setelah peristiwa ini menyangkut diri kami, maka cepat atau lambat mereka pasti akan mencari pula kalian semua, entah persoalan tersebut ada sangkut pautnya dengan kalian atau tidak. Di dalam perjumpaan yang pertama kali, soal damperat-mendamperat, tegur-menegur sudah pasti akan berlangsung, saat itu bila kau cucengcu tak bisa bersabar diri maka kedua belah pihak pasti akan menjadi bentrokan langsung. Setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh, padahal senjata tajam tak bermata, bila suatu. Pertarungan sampai terjadi, maka korban pun pasti akan saling berjatuhan, padahal kekatnya keadaan semacam itu. Tak akan memberi kesempatan kepada kalian untuk menerangkan duduk persoalan sampai jelas. Terima kasih banyak atas petunjukmu, aku pasti akan menghadapi mereka dengan berhati-hati. Bukan hanya kau, yang penting kau pun harus mengendalikan anak buahmu secara ketat. Jangan sampai merusak suasana karena suatu keributan yang tak ada harganya. Cus yau hang manggut-manggut. Semua nasihatmu pasti akan kuingat selalu. Baik, kalau begitu kami akan mohon diri lebih dulu bagaimana dengan racun keji yang menyerang di tubuh. Kalian? Tidak menjadi soal, asal kalian ingat saja sekalipun Wusan Siang Set harus mengorbankan dua lembar nyawa, asal dia menghindarkan bentrokan antara kelompokmu dengan Wusan Popo, hal ini sudah lebih dari cukup. Selesai berkata dia lantas membalikkan badannya sambil berseru, Lo Ji, mari kita pergi. Kedua orang itu segera menggerakkan tubuhnya dan di dalam beberapa kali lompatan saja, bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik kegelapan sana. Memandang bayangan punggung Wusan Siang Set hingga menjauh, Cu Siang Hang berseru, Ong Peng, Tan Heng. Dua orang itu segera mengiakan Samlil Em Jura, silahkan Kong Cu memberikan perintah. Pernah kau mendengarkan tentang manusia yang bernama Wusan Popo? Pernah, dia mempunyai nama besar yang amat tersohor, tapi sangat jarang berkelana di dalam dunia persilatan. Oh oh, dia termasuk orang baik atau orang jahat soal ini aku tak berani membicarakannya secara pasti maksudmu. Dia jarang sekali munculkan diri dalam dunia persilatan, kami pun belum pernah mendengar dia telah melakukan sesuatu perbuatan jahat, tapi mereka pun tak pernah mengadakan hubungan dengan orang persilatan, orang-orang Wusan Sinli selamanya bekerja sendirian. Mereka hidup mengasingkan diri di tempat yang terpencil dan jarang bergaul dengan jago persilatan, belum tentu mereka adalah orang jahat. Tapi mereka pun tidak bisa terhitung orang baik, sekalipun sudah puluhan tahun lamanya berada dalam dunia persilatan, namun belum pernah kami dengar Wusan Popo pernah melakukan suatu perbuatan amal yang baik dan menguntungkan orang. Eh, aku sudah mergerti sekarang. Dia lantas berpaling ke arah Seng Hang dan Ho Awan, kemudian melanjutkan, dapatkah kalian mencarikan sebuah perahu untuk kita? Dapat sahut Seng Hang? Cuma perahu itu jangan ada ciri atau suatu tanda tertentu. Baik. Cus Yau Hang Manggut-Manggut, ujarnya lagi sambil tertawa. Apakah kalian pun bisa menyelam di dalam air? Aku dan Ho Awan sudah pernah melatihnya, tapi ilmu menyelam dari sueng jauh lebih tinggi daripada kepandayan kami. Kalau memang demikian, hal ini lebih baik lagi, aku pikir kita seharusnya tinggal untuk sementara waktu di atas perahu. Ong Peng tidak mengerti ilmu dalam air, maka begitu mendengar mereka hendak tinggal di atas perahu, hatinya kontan saja menjadi keder, buru-buru serunya. Kongcu, bukankah kak sedang melacaki jejak musuh organisasi mereka terlalu rapat, bukan suatu pekerjaan. Yang gampang buat kita untuk melacaki mereka, maka dari itu kita harus berusaha mencari akal agar merekalah yang datang mencari kita lebih dahulu. Kongcu, Mereka sudah munculkan beberapa orang jagonya, asal kita memergunakan sedikit tindakan. Maksudmu kita menyiksa mereka agar mau mengaku benar, ada sementara orang memang tak akan melelehkan air mati sebelum melihat peti mati. Sekarang adalah saatnya buat kita untuk mencari nama, itulah sebabnya kita harus melakukan beberapa macam pekerjaan besar yang bisa menggetarkan hati orang, ada kalanya tindakan yang kelewat keji malah tak akan mendatangkan hasil apa-apa, sekalipun kita telah mencincangnya secara kejam, belum tentu mereka bersedia untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya kepada kita. Kenapa? Sebab pada hak kekatnya mereka sendiri pun tidak tahu. Oh oh, Kongcu, kita. Cu siau hang menghela nafas panjang, sambungnya, hingga sekarang, musuh yang kita jumpai agaknya. Cuma keng si heng te, dua bersaudara dari keluarga keng, serta nona di dalam perahu, manusia-manusia macam beginilah baru terhitung manusia, mungkin dari mulut mereka bertiga kita bisa mengorek sedikit keterangan yang berguna sedangkan terhadap lainnya, sekalipun kita pergunakan care yang paling keji pun jangan harap bisa mendapatkan rahasia apa-apa, malahan siksaan yang kelewat kejam kemungkinan besar dapat membuat kita terperangkap ke dalam suatu jebakan yang mengerikan. Kongcu, hamba masih merasa kurang mengerti kata Ong Peng, sekalipun mereka benar-benar tidak tahu duduknya persoalan, rasanya toh mereka juga tak akan bisa menyeret kita masuk perangkap. Sedikit banyak tentu saja mereka tahu akan keadaan yang sesungguhnya, tapi yang diketahuinya adalah rencana yang telah mereka susun sebelumnya, rencana yang telah disusun biasanya akan dibarengi dengan suatu persiapan yang seksama juga, andai kata kita mendengar akan hal tersebut, serta merta kita akan mempercayainya. Sebenarnya hal ini pun bukan sesuatu persoalan yang menyulitkan, asal kita menyiksa berapa orang bersamaan waktunya, kemudian mencocokkan pengakuan yang satu dengan pengakuan yang lain, bukankah semua persoalan akan menjadi jelas dengan sendirinya? Tapi kalau rencana tersebut telah disusun jauh hari sebelumnya, tentu saja jawaban mereka sama semua. Ong Peng segera terbungkam dalam seribu bahasa, sedang wajahnya pun menunjukkan perasaan kagum. Ketika ia mencoba untuk mendalami kembali perkataan dari Cus Yau Hang itu, maka segera dirasakan kalau apa yang dikatakan memang benar dan masuk di akal, buktinya sekalipun mereka sudah beberapa kali bentrok dengan musuh-musuh tangguh, tapi hingga sekarang masih belum jelas mengetahui asal usul musuhnya. Sementara dia masih termenung, Cus Yau Hang telah mengulapkan taagannya sambil berseru, Seng Hong, pergilah. Seng Hong mengiakan dan segera membalikkan badan berlalu dari tempat tersebut. Dengan suara rendah Cus Yau Hang segera berkata, Ong Peng, kau dan Hoawan mengikuti di belakangnya. Kalau hamba pun ikut pergi, bukankah tak ada orang yang akan melayani Kong Cu seru Hoawan? Saudara Hoa boleh pergi saja, biar kami yang melayani Kong Cu seru Lik Ha O O cepat. Dengan langkah cepat Ong Peng dan Hoawan segera berlalu dari tempat tersebut. Sepeninggalan mereka, dengan suara gerakan cepat Cus Yau Hang segera menyelinap di balik pepohonan yang gelap kemudian sambil tertawa katanya, Lik Ha O O, U I B W E, Ang Botan, kalian semua adalah jago-jago kawakan dari dunia persilatan, bagaimana ceritanya sehingga bisa dipecundangi orang? Kalau dibicarakan sebenarnya memang agak menakutkan, musuh-musuh kita bukan saja amat misterius, lagi pula merupakan jago-jago yang lihai semua, walaupun kami telah bersikap cukup berhati-hati, toh kena terjebak pula oleh siasat mereka. Aku ingin sekali mengetahui kisah pengalaman kalian seorang kakek yang tidak menyolok datang dan menghampiri kami ke arah berjalan lewat di sisi kami, tapi saat itu juga kami mengendus semacam bau harum yang aneh sekali, menanti kami menyadari ada sesuatu yang tak beres, tahu-tahu kami telah kehilangan kemampuan untuk menguasai diri. Agak terkesiap juga hati Chus Yauheng setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian, waktu itu, apakah kalian masih tetap sadar? Walaupun kesadaran kami tidak hilang sama sekali, tapi segala sesuatunya seperti sudah berada dalam kendali orang lain, paling tidak kami telah kehilangan 7-8 bagian dari kesadaran kami sendiri, saat itu kami hanya tahu menuruti perkataan orang saja. Menuruti perintah orang? Kalau toh kesadaran kalian telah hilang, dari mana pula kalian masih bisa tahu mendengarkan perintah orang serta melaksanakannya? Yee, walaupun kami telah kehilangan kesadarannya, tapi dalam hati kami justru terdapat semacam kekuatan yang seakan-akan memberi perintah kepada kami untuk berbuat ini itu. Sekali lagi Chus Yauheng merasakan hatinya tergetar keras. Semacam kekuatan yang memerintah kalian? Kekuatan macam apakah itu serunya lagi? Kami merasa kekuatan itu seakan-akan berasal dari semacam bauan harum yang sangat aneh, bau-bauan harum. Itu membuat kami menurutinya meski dalam keadaan tak sadar. Masih ingatkah kalian bau-bauan harum semacam apakah itu? Semuai, dapatkah kau mengingatnya? Tanya Ui Gwe sambil berpaling ke arah saudaranya. Seperti semacam bau-bauan harum yang sangat lembut, macam bau bunga kuih, jawab Ang Bautan. Seperti bau bunga kuih tidak salah mungkin tak salah. Waktu itu kesadaranmu sudah mulai kabur, sekalipun masih ada sedikit ingatan, rasanya juga tak mungkin bisa mengingatnya terlalu jelas. Tentang soal ini, Buddha juga tak berani berdebat dengan Kongcu, waktu itu meskipun kesadaran kami seperti kurang beres, tapi kemudian setelah kesadaran kami pulih kembali dan mencoba untuk memikirkan kembali semua kejadian yang telah berlangsung, dalam ingatan kami pun terasa begitu samar dan lamat-lamat. Seandainya sekarang, secara tiba-tiba muncul kembali bau harum semacam itu dan kalian mengendusnya, apakah kalian masih sanggup untuk mengenalinya kembali? Soal itu, Buddha kerasa masih sanggup untuk melakukan mia jawab Lik HOO cepat, Sekalipun kesadaran kami telah hilang tapi ada satu hal yang masih terasa jelas di dalam benak kami, maka bau harum itulah merupakan satu-satunya yang masih tersedia dalam ingatan kami hingga kini. Kemungkinan besar obat yang digunakan adalah lah semacam obat pemabuk dari kaum rendah, sekalipun bukan suatu perbuatan yang baik, tapi kalau dipergunakan akan mendatangkan kasiat yang besar sekali. Masih ada satu hal budak ingin bertanya pula kepada Kongcu, dapatkah aku mengajukan? Coba kalian katakan. Terlalu banyak perbuatan busuk dan rendah dari dunia perselatan yang kami bertiga ketahui, tapi setelah kami berjanji kepada Kongcu untuk hidup sebagai manusia baru, maka banyak kera yang tak berani kami pergunakan secara sembarangan, untuk itu kami ingin memohon persetujuan dari Kongcu lebih dahulu. Oh oh, apa saja yang bisa kalian lakukan? Melepaskan obat pemabuk, memasang paku beracun, semuanya dapat kami lakukan, hanya tak berani mempergunakannya. Aku tahu soal melepaskan obat pemabuk, tapi apa pula yang dimaksudkan sebagai memasang paku? Lik hao, uibwe dan angbotan segera menutupi mulut sendiri sambil tertawa cekikikan. Yang tidak tahu adalah tak tahu, apakah masih ada hal-hal yang tak boleh diketahui orang lain seru. Cus yao hang kemudian ketika dilihatnya ketiga orang nona tersebut tertawa tertahan. Itu mah tidak, cuma setelah kuterangkan persoalannya nanti maka harap Kongcu, jangan marah. Tak menjadi soal, katakan saja, paling tidak kalian toh harus meminta persetujuan kami paling dulu, bukan begitu. Padahal setelah dibicarakan sedikit pun tak ada yang aneh, kami hanya akan memasangkan semacam jarum beracun entah di pembaringannya atau pakaiannya saja, keras semacam itu kami namakan sebagai memasang paku. Aku belum pernah mendengar tentang kepandayan semacam ini, kalau kalian sempat berjumpa dengan orang yang teliti maka sulit rasanya untuk turun tangan. Kongcu, sistem memasang paku merupakan suatu sistem yang jarang sekali dipergunakan dalam dunia persilatan, karena persiapannya terlalu rumit dan sulit. Tapi kami bertiga merupakan ahli-ahlinya, sewaktu kami masih berkelana dalam dunia persilatan dulu, banyak sekali jagoan persilatan yang berhasil kami pecundangi. Dapatkah kalian menerangkan dengan lebih jelas lagi Jimuai, kau paling lihai dalam permainan ini, coba kau terangkan yang sejelasnya kepada Kongcu, serulik hao, sambil berpaling ke arah UIBWE yang berada di sisinya. UIBWE manggut-manggut, Katanya kemudian, sesungguhnya care ini sederhana sekali, kami menggunakan sebuah tabung besi yang kecil atau tabung bambu yang diisi dengan jarum beracun, kemudian diikat dengan tali yang ditariknya sampai ke tempat jauh, di sana ada seseorang yang mengendalikannya, maka bila mana ada orang yang hendak kita jadikan korban, cukup kita tarik tali tersebut, maka tali itu akan menggerakkan tombol rahasia di atas tabung, dan jarum beracun yang telah persiapkan pun segera akan memancar keluar dan melukai sasaran. Oh 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 oh, rupanya begitu cuciauhang manggut-manggut. Pegas yang kami pasang di dalam tabung kecil itu biasanya tidak bertenaga kelewat besar, otomatis jarum beracunnya juga tak bisa dibidikan kelewat jauh, tapi sistem semacam ini amat praktis dan seringkali membawa hasil yang tak terduga. Kongcu, Ji Mo Ai sangat asli dalam permainan ini kata Lik Ha Oh Oh pula, ia bisa melukai orang tanpa disadari oleh korbannya sendiri. Cu Siow Hang hanya termenung tanpa berbicara. Walaupun dia mengerti kalau Uilo Pangcu serta Ketua Pei Kau telah menyerahkan anak buahnya yang paling lihai kepada Ni dan membebaskannya untuk mempergunakan kekuatan tersebut kehendak hatinya, akan tetapi bagaimanapun juga dia adalah jagoan dari golongan lurus, kalau suruh dia berbuat demikian sebenarnya ia merasa sanksi untuk melaksanakan Uia. Ketika Lik Ha Oh Oh menyaksikan si anak muda itu hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, ia menghembuskan napas panjang lalu bertanya, Kongcu, apakah kau tidak setuju? Cu Siow Hang menghela napas panjang. Baiklah, katanya kemudian, kalau toh kalian memiliki keahlian masing-masing, aku bersedia mengawalkan permintaan kalian untuk berbuat sekehendak hati, toh dalam organisasi kita ini tidak ada peraturan atau pantangan yang melarang kita berbuat sesuatu, cuma kalian harus ingat, kebenaran harus tetap dijunjung, care-care semacam itu dilarang dipergunakan untuk menghadapi kawan-kawan dari golongan lurus, mengerti? Tentang soal itu, Buddha sekalian yakin masih bisa melaksanakannya. Cu Siow Hang segera manggut-manggut. Ketiga orang nona itu pun saling berpandangan sekejap, kemudian bersama-sama menjura seraya berkata, terima kasih banyak Kongcu. Cu Siow Hang tertawa. Aku meluluskan permintaan kalian, tapi syaratnya cukup ketat. Aku harap kalian jangan sampai melakukan kesalahan. Budak sekalian pasti akan bertindak dengan berhati-hati sekali, bila mana sampai melakukan kesalahan, kami pun bersedia menerima hukuman. Menerima hukuman apa? Hukuman apa saja yang hendak Kongcu jatuhkan kepada kami, kami akan menerimanya. Baik, itu kata kalian sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan sana berkumandang suara pekehkan yang amat nyering. Dengan kening berkerut Cu Siow Hang segera berseru, kalian berjaga-jagalah di sini, jangan bergerak, aku akan pergi untuk melihat keadaan. Sambil berbicara, tubuhnya telah melejit ke udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Dengan suara lirihulik HOO segera berseru. Ji Muai, Sem Muai, cepat menyebarkan diri dan perketat penjagaan. Ui Bu Wee dan Ang Botan segera mengiakan dengan cepat mereka membalikan tubuhnya sambil bersiap siaga. Sementara itu, Tan Heng juga menarik nafas, secara tiba-tiba tubuhnya langsung melambung lurus ke atas. Tangan kanannya dengan cepat menyambar sebuah ranting pohon dan berjumpalitan, dalam sekejap metodiat telah menyembunyikan diri di balik dedaunan yang rimbun. Baru saja Tan Heng menyembunyikan diri, sesosok bayangan manusia telah meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Tau-tau seorang kakek berbaju putih keperak-perakan telah munculkan dari sana. Biasanya orang yang seringkali melakukan perjalanan malam, mereka lebih suka mengenakan pakaian berwarna hitam pekat, sebab dengan warna pakaian yang gelap maka jejaknya akan sulit diketahui orang lain, tapi orang ini justru dia mengenakan pakaian yang berwarna putih keperak-perakan, sambil mengangkat pedangnya Ui Bu Wee membentak keras. Berhenti. Suara bentakan tersebut diutarakan dengan suara yang sangat keras, di tengah kegelapan suara itu berkumandang sampai ke tempat kejauhan sana. Kakek berbaju putih keperak-perakan itu menghembuskan napas panjang, lalu menegur. Bocah perempuan, apakah kau sedang berbicara dengan lohu? Benar. Kakek itu segera mendengus dingin, katanya lagi dengan suara sedingin salju. Kau benar-benar seorang budak ingusan yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, tahukah kau siapa lohu? Tidak tahu. Selama beberapa tahun ini Ui Bu Wee sekalian berdiam terus di bawah kebun raya Ban Ho'awan. Sekian lama mereka tak pernah melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan, maka terhadap kakek berbaju putih keperak-perakan ini pun mereka merasa agak asing. Terdengar kakek itu mendengus lagi. HMM bahkan lohu saja tidak kalian kenali, itu berarti kalian benar-benar percuma melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Kami memang baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, jadi kami pun tak usah berbicara bohong untuk menipu dirimu. Selamanya bila lohu ingin membunuh orang maka aku selalu menegur lebih dulu sebelum membunuh, kata kakek berbaju perak itu dengan suara dingin, kalau toh kalian tidak kenal siapa gerangan dengan lohu, itu berarti kalian adalah prajurit tak bernama dari dunia persilatan, tampaknya lohu pun harus berputar lidah lebih banyak lagi. Berputar lidah lagi? Betul, lohu harus memberitahukan dulu kepada kalian siapa gerangan deriku ini dan bagaimana caraku untuk membunuh orang kemudian harus mendamprat kalian lagi sebelum turun tangan, bukankah harus berputar lidah lebih banyak? Untuk membunuh harus berbuat begitu merepotkan, pada hakikatnya hal ini jarang sekali dijumpai dalam dunia persilatan. Likhao berseru tertahan, lalu katanya, setelah itu apa pula yang hendak kau lakukan? Setelah itu tentu saja lohu akan mengayunkan goloku untuk membunuh kalian. Baiklah kata Likhao kemudian sambil tertawa, kami akan pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan ocehanmu lebih dulu. Kakek berbaju perak itu mendehem pelan, kemudian berkata, Dengarkanlah baik-baik, Lohu Shikian, bernama Hui Seng, orang persilatan memberi julukan Tukobu Seng, golok lewat tanpa suara. Mendengar ucapan tersebut Uibwe segera berpikir di dalam hati. Tampaknya kakek ini suka sekali berbicara, apa salahnya kalau kugodanya dengan beberapa patah kata? Toh mengulur waktu bagi kami lebih bermanfaat daripada baginya. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Oh, rupanya Kian Lohi Shikian Puahem. Lohi Shikian Puahem, mengapa orang lain menyebutmu sebagai si golok lewat tanpa suara? Kian Hui Seng tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bocah perempuan, pertanyaanmu sungguh menarik, kalau Lohu tidak memberitahukan kepada kalian, mungkin kalian perempuan-perempuan muda yang baru terjun ke dalam dunia persilapan. Selatan tak akan mengetahui rahasia-rahasia tersebut. Betul, itulah sebabnya kami ingin sekali memohon petunjuk darimu. Permainan golok Lohu terlalu cepat, di mana goloku lewat korban pasti tewas, bahkan suara pun tak sempat dijeritkan, itulah sebabnya orang menyebut diriku sebagai golok lewat tanpa suara. Oh, 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 rupanya begitu. Sekarang, Lohu sudah menerangkat asal-usul yang sebenarnya. Kami telah mendengarkan dengan sangat jelas. Nah sekarang, kalian pasang telinga baik-baik, Lohu hendak memberi pelajaran kepada kalian. Baiklah, kami telah memasang telinga, baik-baik untuk mendengarkan pelajaranmu itu serulik haaah sambil tertawa. Lohu sudah berusia lanjut, mempunyai nama besar dan kedudukan tinggi, sedangkan kalian tak lebih cuma beberapa orang bocah perempuan yang masih ingusan, berbicara terus terang, sekalipun umur kalian bertiga dijumlahkan menjadi satu pun belum tentu bisa mencapai usia Lohu, tapi kalian ternyata tak tahu diri, kalian berani bersikap kurang ajar kepada Lohu. Tidak, siapa bilang kami kurang ajar kepada kau orang tua? Kami toh selama ini sangat menaruh hormat kepadamu selang botan dengan cepat. Kian Hui Seng menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, sahutnya setelah tertegun sebentar. Itukan sekarang, tadi apakah kalian bersikap menghormat kepada Lohu? Ya benar, tadi kami tidak tahu siapa gerangan dirimu dan bagaimana harus menghormati dirimu, tapi sekarang kami sudah tahu, Tentu saja kami pun bersikap menghormat kepadamu. Oh oh masuk di akal juga perkataanmu itu. Maka dari itu, kau tak boleh membunuh kami seru ang botan lagi dengan suara cepat. Kian Hui Seng berkerut kening, lalu termenung dan membungkam diri dalam seribu bahasa. Sedang Lik H.O.O. diam di impun berpikir. Bila kedatangan kakek ini adalah bermaksud untuk membunuh kami, sekalipun kami berbicara sampai robek mulutnya, belum tentu dia akan menyudahi persoalan ini dengan begitu saja, sebaliknya jika pihak lawan bukan pembunuh yang dikirim lawan, kakek ini tak kehilangan pamornya sebagai seorang lelaki sejati, tampaknya aku harus menggunakan sedikit kepandayan untuk menjebaknya agar bisa diketahui dia berasal dari mana. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Kian Lo Chiampo kau adalah seorang yang berbudiluhur dan berkedudukan terhormat. Tentu saja apa yang kau bicarakan adalah kata-kata yang bisa diterima dengan akal sehat semua bukan? Benar, Lohu memang selalu mengutamakan soal cengli, soal pembicaraan yang bisa diterima dengan akal sehat. Ya benar, selama Lo Chiampo memberi pelajaran kepada kami, kami selalu menerima pelajaran dengan seksama, membantah sepatah kata saja tidak sambung ui dwe. Tapi Lohu sudah bilang hendak membunuh kalian, toh apa yang telah ku ucapkan itu tak bisa diingkari dengan begitu saja. Kau hanya menyinggungnya sebentar seru angbotan pula, rasanya kau takkan sungguh-sungguh membunuh diri kami bukan? Soal ini, apa yang Lohu katakan selamanya bersungguh-sungguh dan tidak bersifat hanya berbicara saja? Loh Chiampo, kau baru mengutamakan soal cengli, kau toh tahu bahwa kami tidak mempunyai kesalahan apa-apa yang bisa kau gunakan sebagai alasan guna membinasakan kami bentah likhau. Yee-aa, kecuali kalau kau memang bermaksud mengesampingkan soal cengli sambung ui dwe. Selamanya Lohu adalah seorang yang cengli, mana mungkin perbuatanku tidak berdasarkan cengli? Kalau kau bicara diajak berbicara yang sebaik-baiknya maka hal ini lebih bagus toh usia kami bertiga bila dijumlahkan menjadi satu tak bisa melebih usiamu. Yang paling penting lagi adalah kami bertiga sangat menghormati dirimu. Coba bayangkan sendiri, masa kau hendak membunuh kami yang begitu menaruh hormat kepadamu? Soal ini, soal ini, aaa, Lohu benar-benar dibikin serba salah. Sebetulnya kesulitan apakah yang sedang kau alami? Tanya likhau. Kesulitan yang Lohu alami mana boleh diketahui oleh kalian? Justru karena kami tidak tahu, maka kami ingin memohon petunjuk darimu aaa, tapi Lohu tak boleh memberitahukan soal ini kepada kalian. Setiap lelaki sejati tentu mempunyai kelemahan, orang ini memang boleh dibilang seorang kuncu sejati, oleh karena itu tiga orang nona tersebut segera menggunakan akal dan daya upaya untuk memaksa kakek itu menuju ke titik kelemahannya sendiri. Terdengar Ang Botan menghela nafas panjang, kemudian berkata, Loh Ciam Pua, apakah kau sedang melaksanakan perintah orang lain untuk datang membunuh kami? Omong kosong, Lohu bukan seorang manusia yang suka diperintah orang, apalagi diperintah orang untuk melakukan suatu pembunuhan. Sam Moai Ui BWS segera menegur, orang lain toh seorang Loh Ciam Pua Yam, berkedudukan tinggi dan bernama besar dalam dunia persilatan, sebagai seorang yang tersohor dia dihormati banyak orang, masa dia sudi menuruti perintah orang lain. Ye aaa, benar kata Kian Hui Seng kemudian, dalam dunia persilatan dewasa ini memang jarang sekali ada orang yang bisa memberi perintah kepada Lohu. Betul juga perkataan itu. Kami merasa bahwa Loh Ciam Pua bukan seorang manusia yang gampang menuruti perintah orang lain untuk melakukan suatu tugas. Benar. Loh Ciam Pua, selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, kami tiga bersaudara tak pernah menjumpai seorang kakek yang begitu baik dan gagah. Seperti kau orang tua, sungguh beruntung pada malam ini kami dapat menjumpainya, aku harap kau orang tua sudi memberi sedikit kenangan atau tanda metu kepada kami. Tanda metu. Tanda metu apa? Loh Ciam Pua, kalau soal itu mah kami merasa rikuh untuk mengemukakannya, lebih baik kau orang tua menentukannya sendiri. Lohu yang menentukan sendiri? Lohu bisa menentukan apa? Misalkan saja kau orang tua merasa kami tidak terlalu menjemukan, lagi pula paras muka kami rata-rata cantik kerupawan, maka kau lantas mewariskan beberapa jurus ilmu silat kepada kami sebagai tanda meta. Oh oh, kiranya begitu. Tentu saja hal ini merupakan harapan kami serulik HOO cepat, apakah kau orang tua bersedia meluluskannya atau tidak, kami tak ingin memaksamnya keterlaluan. A-a-a-i, A-a-a-a-i, soal ini, soal ini, Lohu, Lohu, Lohu mungkin sukar buat Lohu untuk meluluskan permintaan kalian itu. Mengapa? Tidak mungkin, tidak mungkin, Lohu tak dapat memberitahukan soal ini kepada kalian. Terima kasih telah menonton!